Dengan adanya perkembangan teknologi dan juga IOT atau Internet of Things, maka kehidupan manusia tuh semakin dimudahkan. Dan kemudian ini memungkinkan hadirnya hal-hal yang dulunya cuma sekedar kayak mimpi-mimpi, kayak nonton-nonton kartun gitu ya. Seperti contohnya robot vakum canggih dari brand Yedi yang pincalkan review kali ini tuh, jadinya tuh muncul gitu ke permukaan. Nah, kita akan bahas dan seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel. Dan kali ini Pichel akan review sebuah robot vakum dari Yedi, yaitu Yedi Mob Station dengan kode DPX46. Robot vakum cleaner ini tuh memiliki beberapa fitur menarik yang bisa banyak membantu kita, terutama dalam menjaga kebersihan rumah ataupun ruangan kita. Pichel akan bahas apa aja fitur-fitur unggulan dan pengalaman Pichel sejauh ini mempergunakan Yedi Mob Station robot vakum cleaner ini. Yedi Mob Station ini tuh secara garis besar terdiri dari dua unit, yaitu yang pertama adalah robot vakumnya itu sendiri, dan yang kedua adalah self-cleaning station. Untuk robot vakum ini tuh memiliki bentuk bulat, dengan mayoritas bodinya terbuat dari plastik berwarna putih di bagian atas, plastik berwarna hitam di bagian bawah, bahan kaca di bagian atas dari robot vakumnya, dan karet di bagian bumper depan dari robotnya. Untuk dimensinya sendiri, Yedi robot vakum ini memiliki diameter 34 cm, dengan ketinggian 8,3 cm, dan berat 4,2 kg. Kalau kita perhatiin bodi robot vakumnya, mulai dari atas kita akan menemukan kamera yang berfungsi sebagai mapping sensor, auto mode button, beserta juga dengan wifi indikator. Dan di sekeliling bodinya, mulai dari paling depan ada anti-collision bumper, dan sebuah power switch, dan juga reset button di sisi kanan dari robot vakumnya. Selebihnya di bagian belakang ada konteks untuk pengisian daya, dan juga untuk penggantian air. Nah, di bagian bawah ini baru agak rame nih, dengan sensor dan juga inti dari robot vakum ini. Mulai dari depan ada anti-drop sensor, universal wheel untuk pengaturan arah robot, dan juga carpet detection sensor. Dan ada juga satu buah brush ataupun sapu pembersih. Kalau itu penggerak utama dari robotnya ini sendiri, ada dua buah roda yang memiliki tekstur kasar, yang mengapit sikat utama di tengah-tengahnya. Yang kelewatan juga, di pinggirnya ada lagi anti-drop sensor di sisi kiri dan juga kanannya. Di belakangnya baru ada kontainer yang berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan debu kotoran, sebesar 300 ml. Dan ada juga reservoir untuk penyimpanan air pel, di mana di dalam kontainer tersebut itu juga nanti terhubung kepada dua buah mopping pad, yang akan berputar nantinya. Nah, setelah udah ngomongin robotnya, kita akan beralih kepada cleaning stationnya sendiri. Dan kalau untuk cleaning stationnya sendiri ini memiliki bentuk kotak yang memanjang ke atas, dengan bahan plastik berwarna putih yang sama dengan robot vakumnya, menjadikan tampilannya ini lebih matching dan juga lebih kayak kesan bersih gitu. Untuk dimensi cleaning stationnya sendiri ini adalah 38,4 x 31,0 cm, dengan tinggi 43,1 cm, dan berat kosong 8,05 kg. Paling atas sih kita akan menemukan top cover dengan logo Yedi di bagian tengah. Top cover ini berfungsi untuk menutupi dua buah kontainer air masing-masing sebesar 3,5 liter, yaitu yang kontainer berwarna biru untuk air bersih, dan kontainer berwarna abu-abu gelap untuk air kotor. Selanjutnya di depannya terdapat tiga buah tombol kendali, yaitu untuk self-cleaning, start-pause, dan juga tombol untuk recall ataupun exit. Dan kalau kita beralih lagi ke depannya, atau yang ini nih ya, di sini tuh tersimpan sebuah tempat penyimpanan untuk alat pembersih, dan juga untuk mopping penggantinya. Selebihnya di bagian bawahnya hanya terdapat ruang untuk docking robot vakum, beserta juga dengan colokan listrik di bagian belakang dari cleaning stationnya. Nah setelah sudah bahas sekilas tentang desainnya, kita akan bahas apa aja sih kecanggihan dari Yedi Mob Station robot vakum ini. Yang paling penting dan paling pasti adalah fungsi dasarnya, yaitu untuk mengepel dan juga untuk vakum secara bersamaan dengan otomatis. Dan untuk lantai yang disupport pun ini banyak banget ya, yaitu seperti marmer, parkit, keramik, bahkan hingga granit. Walaupun urusan ngepel dan juga vakum sudah otomatis, namun Yedi juga nggak lupa untuk melengkapi produk ini dengan power yang mumpuni. Mulai dari kekuatan vakum robotnya, ini tuh hingga maksimum 2500 PA, dan juga untuk kemampuan putarannya hingga 180 RPM atau 180 putaran per menit. Dengan begitu minimal kayak debu, kotoran, potongan-potongan kertas gitu ya, kayak bulu-bulu binatang, dan bahkan rambut yang paling sering rontok gitu ya. Ini bisa dengan mudah dihisap dan juga dengan putaran tel yang cepat, memastikan bahwa lantai itu bisa bersih gitu, kalaupun ada kotoran-kotoran yang lengket di situ. Dan memang karena robot vakum ini juga sudah dilengkapi dengan fitur mengepel, maka Yedi juga melengkapkan dua kontainer air yang tadi sudah Pichel jelaskan. Dimana kita tinggal isi air bersih di kontainer berwarna biru hingga ke level maksimal, maka nanti secara otomatis robot vakum ini tuh akan mengganti air yang ada di reservoir dengan air bersih. Dan juga memindahkan air kotor ataupun air bekas pelnya kepada kontainer air kotor yang berwarna abu-abu tadi. Untuk air sebisa mungkin kita direkomendasikan pakai air biasa ya, dan jangan campur dengan contohnya kayak cairan pembersih lantai, agar tidak rusak robotnya. Nah, karena memang ini tuh robot otomatis untuk menghisap debu dan juga mengepel, maka hal yang tidak kalah penting di sini adalah kehadiran sensor-sensor di sekujur bodinya. Dengan sensor tersebut, ini mencegah robot vakumnya jatuh saat di ujung tangga, ataupun menabrak objek yang besar. Dan memang dia juga bisa mendeteksi jika adanya karpet dan juga mencoba untuk menghindarinya. Untuk pemakaian robot vakum ini sendiri sih sebenarnya mudah banget ya, yaitu kita cuma tinggal pencet aja tombol start-pause yang ada di atas ini gitu ya, dan nanti udah langsung otomatis jalan sendiri deh. Namun pastikan juga beberapa hal sudah kita lakukan sebelumnya, seperti contohnya memasang sikat pembersih, ataupun kita pasang untuk switch powernya, ini kita udah hidupin, dan untuk cleaning stationnya juga sudah kita colokan ke listrik, dan air bersih juga sudah terisi ke kontainernya. Namun kalau misalnya buat kita yang mungkin nggak cukup segitu doang gitu ya, butuh kendali lebih gitu ya, maka Pichel rekomendasikan kita untuk pakai aplikasi Yedi di aplikasi smartphone kita. Pertama kali nanti kita bisa download aplikasinya, baik di Google Play untuk Android, ataupun App Store untuk iOS. Setelah download, nanti kita bisa registrasi terlebih dahulu, sebelum kita bisa pairing dengan robot vakumnya. Nanti kalau misalnya kita udah selesai registrasi, masukin email segala macem, nanti saat sudah masuk ke aplikasinya, kita tinggal klik saja di tengah tombol plus untuk add robot. Dan nanti kita tinggal pilih pilih bagian atas, itu yaitu Yedi Mob Station. Pastikan juga semua permission, contohnya kayak location gitu, semua udah di-approve ya teman-teman, sebelum kita masukkan password wifi-nya. Nanti kalau semua step-step itu udah dilakuin, nanti akan ada instruksi untuk persiapan pairing, seperti contohnya pastikan tombol power sudah on, dan juga menekan tombol reset selama 1 hingga 3 detik. Setelah itu nanti aplikasinya akan generate QR code yang berfungsi untuk diarahkan kepada atas dari vakum cleanernya. Nanti ketika QR code-nya terbaca, maka robot vakum ini akan memberikan respons bahwa QR code-nya sudah terdeteksi, dan dia akan mencoba menghubungkan dengan wifi dan juga aplikasinya. Sebenarnya sih proses pairing-nya ini mudah banget ya, apalagi ada animasi-animasi yang memudahkan kita untuk proses pairing tanpa hambatan. Nah nanti kalau misalnya kita udah selesai pairing, di aplikasinya itu nanti akan banyak banget informasi dan juga kendali yang bisa kita atur untuk vakum cleaner ini. Dan yang paling atas ada status dari robot vakumnya, durasi pembersihan, dan juga luas area yang sudah dibersihkan oleh robot vakum ini. Di bawahnya baru terdapat map untuk menunjukkan area mana yang sudah dibersihkan oleh robot vakum ini, dan juga lokasi, contohnya charging station-nya di mana, dan juga robot vakumnya lagi di mana. Nanti map-nya ini mungkin awal-awalnya akan kosong ya, namun dia akan berkembang sesuai dengan area pembersihannya. Di mana ini dengan navigasi slam, ini akan membantu kita untuk bisa save map dan juga layout dari ruangan kita. Selanjutnya ada dua tombol di sisi kanan, yaitu untuk air dry mopping patch-nya, dan satu lagi untuk tombol membersihkan mopping patch-nya. Dan kalau di bagian bawahnya baru terdapat 3 submenu, yaitu yang pertama auto, area, dan juga custom. Kalau Pichel sih sangat merekomendasikan kita langsung pakai auto aja deh, udah terima beres aja, biar nggak pakai repot. Tapi kalau misalnya kita nanti sudah jalan beberapa lama ya, kita bisa atur mode cleaning-nya per area, ataupun kita bisa pakai atur mode cleaning-nya per ruangan-ruangan yang memang sudah kita blok sebelumnya. Bukan hanya sampai di situ aja, tapi kalau kita scroll ke bawah, maka di bagian bawah ini masih ada beberapa pengaturan lebih lagi. Contohnya untuk pengatur kekuatan vakumnya hingga 4 tahapan, mulai dari yang tahap quiet hingga ke max plus. Bahkan kita bisa juga atur aliran air pel di robotnya, yaitu contohnya untuk low, medium, bahkan hingga high. Selebihnya ada pengaturan untuk cleaning schedule, voice report, ataupun suara respons dari robotnya, dan juga cleaning setting, seperti continuous cleaning untuk memastikan proses pel dan juga vakum terus berjalan. Ada juga mode do not disturb dan auto boost action, di mana robot vakumnya ini akan secara otomatis meningkatkan kekuatan hisapannya kepada maksimal saat mendeteksi contohnya area karpet gitu. Jadi untuk memastikan bahwa debu-debunya bisa terhisap dengan baik. Oh iya, kalau teman-teman nanti mau tahu status pemakaian akan aksesorisnya, contohnya kayak kipasnya, filternya gitu ya, bisa menekan tombol setting di sisi kanan atas. Nanti di situ kita akan bisa lihat, contohnya tab aksesoris usage sudah berapa persen gitu, jadi kayak filternya sudah berapa persen. Dan kalau misalnya nanti sudah rendah dan mau ganti spare part-nya, kita pun bisa ganti dan nggak perlu khawatir, karena kita bisa langsung aja pesen via toko ofisial dari Yedi. Untuk Yedi, mob station robot vakum ini sendiri tuh, dia memiliki baterai internal sebesar 5200 mAh. Baterai internalnya ini diklaim bisa dipergunakan untuk proses cleaning hingga 180 menit, ataupun sekitar durasi 3 jam. Namun daya tahan baterai ini sendiri nanti bervariasi ya teman-teman. Tergantung dengan power vakum yang kita pilih. Kalau max plus gitu ya, nggak mungkin kita bisa 3 jam. Pengisian dayanya nanti bisa dilakukan dengan cara kembali kepada cleaning stationnya. Dan untuk dayanya sendiri, cleaning stationnya memiliki daya 70 Watt, dan akan mensuplai daya kepada robot vakumnya ini sebesar 20 V 2 Ampere, atau secara total 40 Watt. Untuk pengisian daya, mulai dari kosong hingga penuh, pada saat official test, ini akan membutuhkan waktu sekitar ya 2 jam hampir ke 3 jam. Dan kalau kita mau monitor berapa persen dari baterai robot vakum ini, kita bisa pakai aplikasi Yedi-nya, karena ada di atas tuh informasi untuk status baterainya. Overall, menurut dapat pribadi Picel, Yedi Mob Station robot vakum ini merupakan sebuah alat yang menarik, dan bisa jadi alternatif buat kita yang mau menjaga kebersihan rumah, ataupun kamar, tanpa kita perlu lagi repot-repot yang namanya nyapu dan juga ngepel. Dengan sensor yang banyak, menjadikan proses pembersihan ini jadi otomatis, dan nggak perlu lagi khawatir akan jatuh ataupun menabrak objek di sekitarnya. Kalaupun nabrak juga ya, amit-amit nabrak gitu, ada bumper depan dengan bahan karet yang mencegah barang yang ditabraknya juga jadi nggak rusak gitu. Untuk urusan harga, Yedi Mob Station robot vakum ini tuh saat Picel Review ini sedang promo, karena dibanderol dengan harga 7,8 juta, dari harga 9,9 juta. Harga yang wajar banget, mengingat fitur yang ditawarkan, apalagi enaknya karena memang lagi promo juga sih. Namun sekedar catatan teman-teman, yang menurut Picel agak kurang adalah kemampuannya untuk mempergunakan cairan pel. Karena kalau dari Picel sendiri ya, mungkin beberapa dari kita juga, masih pengen biar sekalian harum gitu lantainya pada saat dipel. Tapi selebihnya Picel nggak ada concern sama sekali. Toh rumah jadi kinclong dan juga studio ini jadi bersih gitu. Jadi paling itu jadi video dari Picel kali ini terkait dengan Yedi Mob Station robot vakum. Buat kalian berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek di description yang nanti Picel akan cantumkan di bawah ini. Dan buat kalian sudah menonton dan juga suka kan video ini, pastikan kalian itu hit like dan jangan lupa share pada teman-teman kalian. Tapi kalau kalian suka, kalian bisa langsung dislike aja video ini. Kalian juga bisa pertimbangkan untuk subscribe, agar bisa mendapatkan informasi menerima video-video dari Picel berikutnya. Dan bisa juga kunjungi sosial media kita, yaitu Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Halo, dan website kita, yaitu picelmediagroup.com. Oh iya, kalau kalian semua teman-teman yang suka game, game konsol, ataupun retro gaming gitu ya, bisa kunjungi channel kita yaitu Picel Main Game, ataupun untuk penasaran tentang video di belakang layar dari Picel, kayak vlog-vlog begitu, bisa kunjungi channel baru kita yaitu PMG Femmes. Jadi itu dia video dari Picel kali ini, thank you guys for watching, I'll see you in the next video. Bye-bye! Cukki-bật selamat menikmati